Hai temen-temen, jumpa lagi deh di video gue nih. Video ini spesial banget karena gue pertama kalinya motocamp, guys. Kalian udah pernah belum? Seru nggak? Seru nggak? Dan coba tulis di kolom komentar dong. Kasih gue rekomendasi motocamp kemana lagi ya, kira-kira yang view-nya asik banget. Ya, mungkin daerah Puncak Bogor aja kali dulu ya. Kalau bisa sih yang nggak terlalu dingin-dingin amat ya, gue nggak kuat dingin soalnya jujur. Nah, ini gue lagi dalam perjalanan ke campground di daerah Cisarua, Megamendung, Puncak Bogor. By the way, ini gue masuk jalur puncak baru aja mulai hujan tipis. Untungnya nggak deres sih ya, karena gue lagi mager aja gitu, deres-deresan di jalan. Kan seperti yang kita tahu, kalau tingkatan konsentrasi kita tuh di jalan bener-bener berkali-kali lipat, harus fokus kalau hujan deres kan. Dan juga kagak perlu ngeluh macet deh pokoknya gue, karena bukan puncak yang kesono-sono banget, guys. Patokannya tuh kalau lo jalan dari arah Jakarta, terus di kanan lo udah ketemu Cimori Dairyland, nah lo siap-siap ambil kiri deh, terus belok deh ke kiri. Waduh, Betewa udah mulai macet nih, udah mulai padet. Di Megamendung sini tuh banyak banget cuy spot campingnya. Lo search aja nih ya, camping ground di Maps. Pasti udah banyak banget tuh yang nongol. Nah, tinggal lo pilih dah yang sebenarnya cocok sama lo, apakah yang fasilitasnya lengkap, sampai ada resort dan hiburan lainnya, atau yang cuma camping ground aja tok, guys. Jalannya udah mulai syahadu nih, kayak yang kita lihat ya, lingkungan di sini masih perkampungan, belum banyak tempat wisata, ataupun restoran gitu. Masih tentram, sepi, dan tenang, khas perkampungan. Jalan juga bagus dan mulus. Mungkin suatu saat, kalau udah banyak investor bangun-bangun tempat wisata yang bergensi di daerah sini, suasana perkampungan begini, nggak bakal bertahan lama, guys. Kayak di Bojongkoneng Sentul gitu deh, kalau kalian tahu. Kalau masih fresh ya. Wih, keren banget. Jalannya, gila. Iya ya, kita kurangin keluar bonggung ya. Masih nggak gitu ya, kalau daunlah kecilnya nggak ada terus. Ya, kemana nih? Cuma liatin deh. Lah, di sini kayak satu jawabang. Kemana lagi? Lain ke sini deh. Ikutin jalan aja. Mau udah beda jalan sih sih, beda developer. Wih, bagus. Kayak vila gitu. Wih, lupa ngeteng-ngeteng. Banyak kan. Biar orang-orang. Wow! Dengar-dengar motocamp yang dari dulu udah lama ada, semenjak pandemi gini tuh, jadi makin banyak pemindatnya nggak sih, guys? Gue sebenarnya udah lama pengen sih, tapi ya banyak halangan aja gitu. Akhirnya baru sekarang deh, bisa cobain motocamp. Eh, gue dapet nih spot selfie-selfie bentaran. Berhenti dulu. Beri kanan, beri kanan. Bisa-bisa. Oh iya. Hai, temen-temen. Udah sampe di daerah. Ega mendung lah pokoknya ini. Kiwinya tuh. Nggak tau macet tuh puncak, aman. Bentar lagi tersampe. Wih, ada anak nih. Ih, loncur. Tati-hati. Wih, gila ya, keren banget. Kita nggak tau deh view kita bakal bagus apa nggak. Pokoknya kalau yang di Hademen tuh emang bagus banget. Lumayan, ya. Sudah sampe ini daerah kecematan Cisaruwa, ya, temen-temen. Dan poing, tiket lagi. Kita nggak nyampe lima menit. Bakal sampe ke destinasi tempat campingnya, yaitu tekat camping ground. Dan ternyata satu jalan menuju tekat camping ground itu, ternyata sepanjang ini nih. Itu camping ground semua. Jadi disini banyak lereng. Yang kebawah view-nya tuh kayaknya ke kota Bogor, ya. Itu jadi kayak gus dan fresh lah disini dingin. Yuk kita lanjutin lagi. Ntar lagi sampe. Kan jam berapa ya? Ini kayaknya jam setengah enam. Eh, kita langsung berangkat. Lagi. Gini ke kiri. Lah, 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 lah. Sini ya? Oh iya, sini bang. Gini ya, temen-temen jatuh. Hati-hati, bang. Gini ya, temen-temen jatuh. Enak jatuh pagi terus. Eh, mbak kambing. Lah, 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 lah. Lah, 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 lah. Apa? Bukan. Bukan, cuman. Di atas situ, bang. Oh, berarti masih lurus. Kita muter aja, kita muter. Kita bisa. Dimana sih? Susah banget nyarinya. Oh, itu kalian lihat. Oh, ini tegatnya, tuh. Oh, ini tegat. Oh, ini tegat. Oh, ini tegat. Dimana mau punya motor-motor? hai 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 mati gue nih lu ga ada yang disiati ini ku megangin aduh aduh hai guys iya lumayan di kan dibawahnya itu iya iya tamping tende gitu undur ya siap kambing guling berapa lama nih bang bakar bang ampe mateng bang 1 jam setengah 1 jam setengah paling cepet ini kita bakar kambing guling barengan sama view nya yang bagus mantap ini buat sholat ya om ya sholat oh gitu abis sholat langsung ngapain om? makan lah udah mau gelap nih tuh udah mau gelap kambing guling kambing guling kambing guling pada sholat dulu yeay sudah selesai dibakar sekarang saatnya dipotong-potong yuk kita ikutin yuk kita ikutin proses pemotongannya halo guys ini ada buras apa tuh? buras guys buras aku gak ngerti buras apa lontoh oh bahasa habis bahasunda iya oh kita tusuk ke dalam dicabut siap selamat selamat makan jadi kita makan ini konsep ngeliwet bareng wuuu memanjang jadi inget zaman pesantren begini makannya bareng bareng ini lah geser rak mari lah geser yang kesitu siang kita nasi siang woi kita nasi siang woi kanjik kambing guling enak banget perlu kecap setelah makan malem tenda gue baru didiriin nah ini sebenernya gue mau pasang sendiri cuy tapi ya you know lah lu kalo seorang yang paling bocah di kelompok di suatu kelompok ya lu kayak paling dirusin gitu gak sih jadi temen-temen yaudah pada bantuin kan bangunin tenda gitu tapi ngapain lu? hai gue lagi nyobain sleeping bag ah kepake gini cuy banget gak? gue udah pertama kali seumur hidup pake sleeping bag coba kita cobain meragain ya jadi yang gue bingung sleeping bag tuh lu serak gas itu gak bisa ya guys misalkan kita orangnya kayak wah super gitu jadi menghindari kebutalan di balik di balik itu pedes-pedes jadi gini deh terus kalo ngebuka disimbuka musleting gitu besarnya bangun terus musletingnya terus musletingnya oh gini ya gini gini dibuka luar dari kepompang luar dari kepompang yaai luar deh tapi kayaknya gue gak yakin gue bakal pake ya jadi ujung-ujung gue bakal pake jikar itu ini pinjem juga dipinjemin temen baik banget jadi istilah kata yang merawanin gue guys dia baru beli makasih Mario ya kalau-kalau nonton YouTube gue ini terus biar kempuk sedikit kalau kita ngecam aku harus melengkap banyak beginian jadi gue kesini kalau selimut doang modalnya kemungkinan bakal jadi bantel buat ini api unggun dia sudah kecil baru inget belum ngerekam guys jadi awalnya tinggi ya sekarang udah tinggal sisanya Wih baru diomongin bakar lagi guys tadi yang pertama baru satu ikat oh gitu kita lihat kondisi ini plastikin BTW guys gue plastikin karena bukannya takut motor kotor enggak tapi karena gua sideback ini lagi suka rembes ya kalau hujannya gede karena gua takut kenapa-napa tidur hujan tiba-tiba jadi gue pakein plastik biar sidebacknya aman karena sidebacknya masih ada barang-barang terus ini sebelahnya langsung tenda gua nah ini kondisi kamar gue untuk pertama kalinya tapi gua motocamp ya mungkin dulu tendaan ya pas zaman pramuka pas SMA kan SMP SMA tapi kalau sekarang bedanya pakai motor barang-barang muat buat gua nah gua alasnya jaket-jaket tuh jaket tebel ya buat bantal terus ini selimut ini sleeping bag ini ada dua pintu sebelah sini sama sebelah sama juga ada bisa dibuka tapi antara gua tutup karena biar gak biar ngadepnya kesini aja nih BTW langsung ada meja ini eksklusif banget ya yang gua tempat gue enak banget langsung view ke bawah tuh orang tenda lagi orang lain ke bawah view kota Bogor cantik ya sekarang kita balik lagi ke api unggun jadi tiba-tiba tuh ambles gitu standarnya jatuh jatuhnya ke tenda ternyata di tenda ada orang Om Ipung kecepat kayak orang ini Om Ipung you okay Om Ipung Om Ipung Oke enggak apa-apa yang kenapa gara-gara ini guys standarnya standarnya yang belum dikasih sepatu diambles ke orang-orang guys jam menunjukkan pukul 12 dan tiba-tiba gua lapar asli gua sebenernya udah rebahan cuy beneran gue udah rebahan tapi akhirnya gue oke minum eh minum minum makan ya maka jadi gua ngegaduhin kambing kebetulan masih banyak banget stoknya disono ya tuh temen-temen jadi gua minta kambing terus gada piring kan akhirnya gua pake gelas gue yang gua bawa tuh gue jadi minum kambing guling ya cek banget tambah berat dari gua kita coba aja ya semuanya ya jadi gue tuh pecinta lemak sih jadi kalau udah dapet lemak di cabai rawit lagi sama kambing enak banget tapi BTW ini percuma kasih di Allah gua bisa ada minuman gitu ya itu kan gua gua nggak di-endorse ya tapi semoga gua di-endorse lah kesukaan aduh harus hati-hati nih gua harus milih tadi gua pengen sombong ngebuka tenda karena gua pengen menikmati alam terbuka aja memandang langit-langit bintang-bintang tapi ternyata gue nggak kuat akhirnya gua tutup total sampe gua pake sleeping bag padahal rencananya gua nggak pake sleeping bag karena sempit gitu loh jadinya mau nggak mau gua pake karena dingin banget ini pun gua lapisin lagi selimut tuh nah tuh itu udah gua tampil-tampil selimut biar nakit anget gitu cuy udah gua mau tidur dadah guys yeay assalamualaikum selamat pagi jadi tuh gue langun terang ini ngadep ke selatan guys ini adalah kota Sukabumi kali ya sebagian udah nurunin coboin tenda ya sebagian lagi belum termasuk gue oke jadi masih pengen nyantai pengen masih pengen sarapan juga tuh sarapannya udah siap dan ada beberapa juga yang udah pulang ya ini mah temen semuanya kita samperin yuk lagi kenapa om ini shifternya oh lepas itu footstepnya bukan footstep apa shifter cakeling lagi dikit udah nggak mau gua gua kuasa tiba-tiba eh lu mau masuk youtube gua nggak nih masuk youtube gua nih ayo neng makan neng so baik lu biasanya juga nak bandel lu jadi gitu ya apa intinya kesan-pesan buat acara kali ini apa om iya pokoknya yang penting camping yang penting camping apa sih manfaatnya dari camping bersama temen-temen manfaatnya baik buat kulit belajar mandiri belajar mandiri terus kalau om apa apa back to nature back to nature kalau om ketemu temen-temen lama ketemu temen-temen lama ketemu temen-temen lama jadi silaturahmi kembali gitu ya kita jalan lagi kesana wait oke siap mantap nah ini jadi ada kita booking 2 tempat ya buat void dan kebawah gitu masih banyak step step gitu masih banyak area motocamnya terlihat disini wah disini lebih becek ya maksudnya apa nih biar runya kotor oh iya bersihin dulu ya ada ayunan kita kesana lah lama banget ngamain ayunan ini tapi kuat ga ya kalau jatuh gua ga siap ini celana ada protektornya ya jadi agak ngotak gitu menu pagi ini telur di honda nasi hai temen-temen lagi beres beres udah mau udah tutup tenda udah gulung tendanya wih kabut liat bang kabut bang pagi ini kita berpecah jadi beberapa kelompok pulang nih ada yang balik pulang-pulang rame-rame ke Tangerang ada yang ke Bekasi dan ke Jakarta juga nah gue nih dan beberapa temen yang mewakili void Jakarta kita bakal mampir dulu ke hal bihalalnya temen-temen dari klub MBI alias Motor Besar Indonesia chapter Jakarta Guess kebetulan acaranya deket banget hal bih di masjid Kiai Habib itu kayak cuma 3 kilo dari sini dimana ternyata anak dari Kiai Habib ini adalah salah satu atau salah dua member dari MBI Guess yang di Santa Maria dan juga ada di kisi yang di cabai dianggung injir ya kemudian duga yang dianggung 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 Udah dibikin. Satu, dua, tiga. Mobilnya mau keluar. Dadah, Assalamualaikum. Dan ternyata acara hal bihalal di sini udah selesai. Dilanjut makan siang bareng di restoran gitu. Kita telah lambat ternyata acara di masjid udah selesai. Sekarang gua ngikutin temen-temen lain untuk menuju ke restoran tempat kita makan siang bareng. Habib main Trabas juga. Saya Trabas waktu itu kan saya DPR sini. Ketua saya anak Trabas. Masih kena saya Trabas. Camat semuanya Trabas. Jadi satu minggu kita kalau kosong Trabas. Kosong Trabas. Ajak Kapolsek, Kapolda nanti. Ini gak? Sengkel apa? Ambalan. Ambalan. Kita dibeli 450 miliar sama jarum. Ya. Kalau segitu kemarin loh. Untuk-untuk. Halo temen-temen. Ini dari om member MBI ya. Omnya user motor apa? Harley. Harley David. Kalau ini om? Harley juga. Tapi kali ini lagi ngebawa versi. Versi. Aku gabung MBI. MBI juga. Eh gabung poet. Pokoknya kita. Yang penting asik lah. Yang penting asik lah. Yang penting gas ya. Gak ada jalan? Gimana? Ada jalan. Gak ada jalan. Yang penting? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Caka. Lagi. Jadi itu udah sahadatnya lain ya. Poit. Iya. Nanti kita happy. Dadah. Oh ha. Silahkan, silahkan. Eh thank you banget ya. Siapa? Makasih om. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi om. Ini yang versi KTM. Ini yang versi. Versis. Ini seru juga. Terus. 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 Becil lah om. Yeay. Makasih om. Semoga stikernya bermanfaat. Walaupun ditempel di warung atau dimana gitu. Masih lah. Antis-antis ya. Siap. Makasih mas. Ya. Yap, berakhirlah vlog motocamp plus-plus gue kali ini. Eits. Kenapa plus-plus ya? Karena ketemu temen lama dan juga nambah temen baru. Heihe. Buat temen-temen yang nonton sampai ujung video ini, Gue doain selalu berkah dan lancar Rezekinya amin Dan jangan lupa nonton video gue yang lainnya juga ya Bye bye